Halo sobat, jumpa lagi dengan anak bagan batu infomedia yang setia memberikan informasi seputar hiburan, tips dan trik, tutorial, cara, dan sampai membongkar rahasia sebuah trik. Kali ini kita akan membahas sebuah trik, cara internet gratis seumur hidup, yang sangat diminati semua talangan masyarakat Indonesia bahkan sampai seluruh dunia. Siapa sih yang tidak mau berinternet gratis, apalagi gratis seumur hidup? Oke, langsung saja kita simak sama-sama video ini sampai habis. Bagaimana cara mendapatkan internet gratis seumur hidup, jika pertanyaan itu yang muncul di pikiran sobat? Sudah pasti langkah pertama sobat tidak lain adalah mengunjungi Youtube atau searching dan bersekutu dengan embah Google. Para Youtuber banyak sekali memberikan trik dan tips untuk mendapatkan internet gratis, tetapi, perlu sobat ketahui bahwa trik yang diberikan tidak sepenuhnya benar, ada yang benar, dan ada juga yang tidak benar, dari berbagai macam cara yang dipublikasikan. Saya akan mengambil satu cara yang unik dan mudah sekaligus mencengangkan, tentunya yang akan kita bahas kali ini. Trik internet gratis dengan cara menghapus atau membuang salah satu kuningan sim card. Sebenarnya sudah banyak dibahas tentang cara ini, namun kita akan bahas untuk lebih jelas dan lebih dalam. Seperti yang dibahas para Youtuber, sim card adalah sebuah papan sirkuit kecil berkode, yang diintegrasikan ke dalam ponsel GSM ketika kita berlangganan jasa telekomunikasi. Pada sim card terdiri atas 6 pin yang mana pabila kita buang salah satu pin, maka kartu sim akan dapat menjalankan internet tanpa kuota. Yang harus dibuang adalah bagian pin yang ini, yaitu bagian sim data. Banyak yang bilang jika kita buang pin yang satu ini akan dapat menjalankan internet tanpa kuota. Bila kita buang pin yang satu ini akan dapat berinternet tanpa harus memiliki data internet, kita sudah bisa langsung terhubung ke jaringan internet untuk browsing, nonton video, dan lain-lain. Hal ini sangat membantu sekali bagi kita dan tentu saja tidak mengganggu isi dompet, saku, dan tabungan. Sekarang, mari kita bahas apa itu sim card, dan apa sebenarnya fungsi-fungsi dan cara kerja pin yang terdapat pada sim card itu sendiri. 1. V-SIM V-SIM ini sebuah power supply tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan sirkuit SIM. 2. SIM RST atau SIM RESET SIM RESET ini merupakan sinyal frekuensi yang memicu atau mengatur ulang semua proses sinkronisasi. 3. SIM CLOCK SIM CLOCK ini adalah sinyal frekuensi CLOCK yang berguna untuk melakukan sinkronisasi ke data digital untuk membuat sinyal data ketika mentransfer atau mengirim dan menerima informasi data. 4. GND atau GROUND 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 Ini adalah voltase GROUND, bagian minus, berfungsi sebagai penghantar arus. 5. NC atau NOT CONNECTED Seperti namanya, pin ini tidak berfungsi atau tidak bekerja, tentu saja tidak terhubung kemana dan kepada siapapun, pin ini terletak pada pin nomor 5. Dan yang terakhir adalah nomor 6, yaitu SIM DATA. SIM DATA SIM DATA SIM DATA adalah data digital yang disimpan pada memori SIM. Itulah ke-6 pin yang ada pada SIM card dari 6 pin tersebut, hanya 5 pin yang berfungsi, satu yang tidak berfungsi yaitu pin nomor 5. Kembali lagi ke topik pembahasan mengenai internet gratis, yang dilakukan dengan cara membuang salah satu pin pada SIM card. Pin yang dimaksudkan ternyata adalah pin nomor 6 atau pin data. Ini adalah pin aktif, ketahuilah bahwa semua pin bekerja dalam satu grup SIM card sebagai grup dari ke-6 pin tersebut. Pabila satu pin aktif tapi tidak berfungsi maka SIM card akan berhenti bekerja. So, jika sobat membuang salah satu pin, yaitu pin nomor 6, maka SIM card tersebut akan berhenti bekerja yang menyebabkan SIM card tidak terdeteksi oleh perangkat seluler sobat. Jadi apa yang dikatakan orang-orang tentang internet gratis umur hidup dengan cara membuang salah satu pin atau kuningan pada SIM card, adalah HOAX. Apakah cara itu benar-benar HOAX atau fakta? Jika sobat masih bertanya-tanya, silakan lihat video ini. Link video sudah disediakan di bawah video ini. Lihat kolom deskripsi. Bayangkan jika sobat mempraktekan menggunakan SIM card Anda yang pabila SIM card itu sangat penting bagi sobat, karena banyaknya data pribadi yang tersimpan di dalamnya ternyata SIM card sobat rusak. Maka semua data akan lenyap seketika. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa subscribe jika sobat suka dengan video ini. Jangan lupa share agar teman-teman semua tidak tertipu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Wiawa es asa el ala, em, wa salam. Terima kasih telah menonton!